Sampai saja tidak belum, sampai saling itu belum pentas. Pertama adalah dugaan kita. Sudahlun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Izil Azhar alias Ayah Merin tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dalam proyek pembangunan dermaga sabang tahun 2006-2011 menyerahkan diri. Sejak penyidikan hingga penetapan tersangka, Ayah Merin belum sekalipun memenuhi panggilan KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Laudy M. Sharif, menghimbau kepada Ayah Merin untuk segera datang menyerahkan diri. Kita sudah melakukan pemerintah pencegahan setelah awal. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Merdeng Guberdut. Setelah pemerintahan, kita datang lagi di sini untuk meminta komitmen pemerintah. Apakah misalnya pengadaan para jasa itu lebih baik? Yang kedua adalah soal fitur perizinan. Tadi yang katakan bagi lalu baik atau tidak, itu yang kita minta. Kalau ada kasus-kasus lain, itu akan kita tetap lakukan tugas penindakan. Jadi penindakan dan pencegahan itu harus keregerasi. Saya juga ingin minta kepada para media dan sekaligus kepada media yang hari ini akan menghimbau kepada yang bersangkutan kalau bisa segala untuk datang menyerahkan diri. Nah, salah satu bersangka-bersangka, tapi memang contoh dulu kita mengetahui. Kami telah bekerjasama dengan polisi dan beberapa pihak yang lain untuk melokasi dan lokalisir atau pergerakan beliau. Lalu DM Syari menambahkan, kalau satu kali lagi panggilan, ia tetap mangkir. Maka KPK akan menetapkan Ayah Merin sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambion TV